Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya salam bonsai selamat datang di channel Yamadori bonsai art ini masih dalam suasana libur akhir tahun hari ini saya akan melakukan atau menunjukkan salah satu jenis bonsai yang menurut saya perawatannya paling ribet karena jika kita tidak kontrol selama dua atau tiga hari atau bahkan mungkin seminggu bonsai jenis ini akan terserang hama meskipun beberapa kali sudah sempat saya semprot dengan obat anti hama tapi tetap saja tidak mempan dan ini merupakan bonsai jenis jeruk king atau lem beri sejenis bonsai jeruk dan batangnya sudah lumayan besar karakaranya ya sudah lemahnya lah termasuk lumayan bagus dan ini bonsai yang sudah setengah jadi untuk jenis bonsai jeruk king untuk jenis bonsai jeruk king biasanya memang jarang yang ukuran besar tapi ini sudah lumayan besar sekitar sebesar dengan orang dewasa rata-rata untuk jenis bonsai jeruk king biasanya bergaya formal atau tegak lurus karena jika kita merawat dari kecil menanam dari biji besarnya akan sangat lama banget saya pernah menanam dan sekitar 5 tahun mungkin baru sebesar jari jempol jadi kalau rekan-rekan bonsai mania memiliki bonsai jeruk king yang gayanya meliuk atau seperti air terjun dan lain-lain dan ukurannya sudah cukup besar atau besar itu termasuk langkah menurut saya karena dari sekitar 10 koleksi bonsai saya rata-rata bergaya formal pecah bangan dari bonsai ini menurut saya sudah lumayan tinggal menunggu keseimbangan saja jadi ini termasuk bonsai yang sudah setengah jadi untuk rekan-rekan bonsai mania yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya karena kita akan belajar bersama tentang selok-belok bonsai menanam, merawat maupun penanganan sehari-hari tentang bonsai mengapa saya mengatakan bahwa bonsai jeruk kingkit itu merupakan salah satu jenis bonsai yang perawatan dan penanganannya paling ribet ini karena kalau kita larai sedikit saja maka ujung-ujung daun yang masih muda itu akan habis diserang ama berupa ulat dan terus menerus menurut saya karena kalau salah satu ulatnya sudah besar maka ada yang tanggung dan ada juga yang kecil disini saya juga melakukan sedikit kerawatan untuk merapikan daun-daun atau ranting-ranting yang sudah terlalu panjang khusus untuk bonsai jenis jeruk kingkit menurut saya kalau kita pangkas maka akan tumbuh tunasnya ya hanya satu dan memanjang terus seperti itu jadi solusinya kalau mau ranting-rantingnya banyak maka harus kita pruning total dan kita habiskan daun-daunnya sehingga akan tumbuh tunas-tunas yang banyak atau ranting yang banyak dan ini adalah penampakan ama yang menyerang bonsai jeruk kingkit atau biasanya menyerang pada bonsai jeruk kingkit berupa ama ini berasal dari kupu-kupu yang meletakkan telur-telurnya biasanya di bawah-bawah daun di batang dan di seluruh bagian dari bonsai itu biasanya ada telur-telurnya jadi untuk rekan-rekan bonsai mania yang memiliki bonsai jeruk kingkit harus ekstra merawatnya demikian perawatan dan sedikit tips dari saya tentang bonsai jeruk kingkit mudah-mudahan bermanfaat terima kasih untuk yang sudah support channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati